Oke, ketemu lagi dengan Energy Talk. Ya! Tepuk tangan, boleh tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ye, 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 ye. Jadi udah sekian lama kita tidak muncul, tidak nongol di Energy Talk. Dan hari ini saya ditemani oleh beberapa orang. Ada Indira Suryani, Direktur LBH Padang. Halo, Ii. Halo, A. Guys, Ii A. Cocok ya? Cocok. Lasma Natalia, Direktur LBA Bandung. Oke, halo Bang Yogi. Halo, Lasma. Apa lagunya, Bang? Apa tuh? Apa lagunya? Lagunya jadul banget. Ngapain, Bang? Lagunya jadul banget. Dan nanti kita nunggu Andri ya, sebenarnya kita ngajak Andri nih ngobrol nih. Hari ini kawan-kawan ada satu peristiwa yang cukup menyesakan dada. Terutama bagi Lasma. Ya sih. Apa itu, Ma? Yang menyesakan hari ini, Ma? Pertusan MK. Pertusan MK. Pertusan MK ya. Kamu ngikutin ga, Ii? Pertusan MK-nya? Enggak. Dan satu lagi, tentunya kami bersama dengan Andri Prasetyo. Manager program untuk energi di tren Asia. Ada hubungan apa dengan Thomas Alfa Edison, Andri? Enggak ada. Enggak ada. Serius? Enggak ada. Oke. Tapi begini, Andri tadi mengamati atau mendengar ga putusan yang MK tadi? Iya. Dikabulkan sebagian. Dikabulkan sebagian. Sebagian kecil kayaknya. Iya, iya. Iya kan? Kecil. Kecil. Nah, gini deh. Sebelum ke Lasma dan ke Indira. Karena Lasma dan Indira kan masuk di tim kuasa hukum sebenarnya. Iya. Sementara Andri lebih ke supporter yang sebenarnya berharap supaya bisa dikabulkan secara keseluruhan. Iya. Putusan ini, gimana Andri ngerasainya, Andri? Ya, mengecewakan sih sebenarnya. Kalau lihat gugatan Undang-Undang Minerva itu kan ada beberapa poinnya. Salah satunya soal kriminalisasi aktivis gitu. Dan ternyata itu sepertinya ga dikabulkan kan ya. Dengan alasan sudah dianggap inkonstitusional oleh putusan sebelumnya. Tetapi kepastian soal revisi aspek itu kan sampai sekarang belum diwujudkan. Jadi sebenarnya gantung juga sih itu. Gantung. Dan itu sangat mengecewakan. Itu juga bukan cuma buat Andri sih, tapi buat banyak orang. Ya, jadi masih akan sangat mungkin bisa jadi kita masih tetap bisa dikriminalisasi sebenarnya. Ruang untuk kriminalisasi tetap terbuka. Iya. Dengan peristiwa di hari ini ya. Iya. Ini tanggal berapa ya, biar saya tidak keliru. Tanggal berapa ini hari ini? Tanggal 29 September. 29 September. Oke. Satu momen yang menyesakan dada. Iya. Gimana I? Apa? Kamu melihat putusan hari ini? Mk lucu sih. Lucu? Lucu apa? Gimana masak? Dia bilang, kita gak boleh ya ngomongin soal pemda karena itu bukan urusan kita. Kalau kita merasa kewenangan itu bukan rakyat gak boleh ngurusin, berarti negara juga gak boleh ngurusin rakyat. Iya. Berhenti atau jadanya mereka harus berhenti untuk mengurus kita ya. Karena mereka gak mau kita urus juga. Oke. Kayaknya begitu deh ya. Iya. Mereka gak mau kita urus? Kayaknya mereka ingin kita ini ya. Gak usah mengurus mereka dan mereka juga gak usah mengurus kita ya. Oke. Jalan sendiri-sendiri. Iya ya. Bisa gak ya? Bisa gak ya? Bisa gak ya? Gimana? Bisa gak? Mau gak rakyatnya gitu? Kalau aku sih mau-mau aja. Indira mau? Mau aja. Oke. Yang lain belum tentu nih. Kita harus bertanya berarti ke banyak rakyat nih. Mau gak? Ya misalnya aku sesek ah. Bayar pajak. Oke. Kita mau dengerin kata rakyat. Bayar ini itu. Harus paku. Harus ini. Oke. Jadi sebagai pembayar pajak tentunya kamu merasa kecewa dengan proses hari ini. Ya kayaknya kita aja. Yang cinta rakyat aja. Yang cinta sama negara. Kayaknya negara gak cinta sama kita. Oke. Bertepung sebelah tangan. Ih sangat. Apalagi aku kan cidaha ya orang yang cinta dalam hati. Oke. Aduh. Cidaha gitu. Ya sama pemerintah cidaha gitu. Tapi pemerintah gitu. Oke. Mendinglah kan dalam hati belum sempat diungkapkan. Udah mengungkapin. Oke. Lewat CR kan. Oke ya. Tapi ternyata tetap bertepung sebelah tangan gimana dong? Ya sudah lah. Kalau bertepung sebelah tangan berarti kamu harus segera mencari penggantinya. Iya. MK harus. Atau MK dibubarin aja. Bisa. 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 Nanti kita adakan pembicaraan khusus untuk bicara masalah pembubaran MK ya. Tak ada. Mungkin dia belum akar lagi? Enggak lah. Selama berdasarkan pada risen yang jelas dan masuk akal. Kan begitu. Iya. Misalnya kita coba kalau orang-orang yang last job sama Andri juga mungkin memperhatikan ya. beberapa putusan MK beberapa yang dimohon Om Nibuslau dan Minerba beberapa yang KPK dan lain sebagainya mereka mampu menjauh ekspektasi kita gak sebagai pembayar pajak? kan begitu apalagi Andri, dia udah pengusaha, bayar pajaknya banyak loh itu anggap aja pengusaha bukan pengusaha batubara bukan pengusaha batubara yang jelas pengusaha apa dong? banyak usahanya pokoknya kalau dia pengusaha batubara gak bakal duduk disini hari ini senang saya festa gimana Mbak? ini sebagai koordinator tim hukum kita pikir namanya sedih ternyata dia bahagia ketawanya miris ketawanya miris ini anomali tuh, bukipur diri sendiri saking gak bisa berkata apa-apa ketawa doang ini gimana? itu Bang, jadi banyak catatan ya sebenernya tadi Andri udah bilang 162 itu gantung sebenernya tadi kita bilang kan seperti gak ada dibilang tidak ada tapi sebenernya dipakai tetep ada pasalnya terus partisipasi masyarakat juga ya aspek manapun sebenernya yang dipunculkan oleh kawan-kawan itu adalah proses partisipasi masyarakat yang gak pernah ada mau itu kewenangan mau itu mekanisme evaluasi dan sebagainya itu gak ada dan itu juga gak ada di pertimbangan mahkamah sama sekali ya nah yang ketiga perspektif lingkungan menurut kami karena itu juga gak muncul karena kan kita ketika bicara soal pertambangan atau kegiatan usaha pertambangan dia akan menghasilkan dampak yang bisa merusak lingkungan tapi tadi ada satu yang dikabungkan sebagian kecil kata Andri itu segini ya segini nah tapi kalau kita lihat ya itu sangat apa ya formalistik sebenernya sedangkan analisa tentang apakah itu berdampak sama lingkungan kedepannya gak sama sekali ada pertimbangan kalau itu jadi perspektif lingkungannya gak ada dalam putusan oke oke itu tadi proses putusannya nah kira-kira begini nih kebayang gak sih sama kita nih pasca putusan ini tadi Andri sedikit bilang akan kriminalisasi itu ruangnya masih terbuka tetapi yang paling mungkin kita lakukan apa nih pasca putusan sebenernya nah oke apa yang harus kita lakukan pasca putusan? siapa? kalau aku ini sih aku habis kisah ya sama negara kalau kita berjuang sama mereka itu kayaknya mereka tidak mau mengerti gitu karena mereka tidak merasakan ya mungkin hakim MK bisa memutus dengan benar jika mereka jadi korbannya dulu gitu jadi kamu punya dulu rumahnya dulu tuh jadi ditetapin jadi wiup seenak-enak hati sama pemerintah lalu jadi korban, kriminalisasi baru mereka bakal ngerti oke kalau sama aku sih gini ya selalu bersama rakyat itu jadi hal yang penting ya apapun situasi terberatnya ya kita tetap bersama masyarakat yang menolak tabang yang menderita karena ruang hidupnya dirampas semena-mena oleh oligarki melalui kiup begitu dan keberpihakan kita tetap bersama mereka walaupun negara saat ini bukan bersama kita pemerintah tidak bersama kita oke itu kata Indira kata Las mah gimana? rombak eh total yang gini-gini catatannya itu kan siapa yang di rombak siapa lah yang merasa sekarang gak ya tapi pokoknya gini bayangin kan aku ingat banget waktu Jimin Merba ini itu kan banyak warga yang menolak lalu ada sidang rakyat gede-gedean lalu ingat banget tuh saya paham sebagian kawan-kawan sebenarnya udah gak mau pakai proses JR ya tapi masyarakat ini aku bilang masyarakat ya yang terdampak tambang yang tinggal kena kena itu tuh dampak-dampak si tambang yang mungkin keluarganya meninggal gitu ya bilang upaya hukum apa yang bisa dilakukan oke nah berarti sebenarnya masyarakat kan masih percaya ya udah kita bugat nih JR tapi kemudian hasilnya sama nih berulang kan berapa kali JR apa JR undang-undang apa dan ingat banget statement kalau gak sepakat silahkan uji iya tapi ternyata ketika di uji ya gitu ya kalau kata ini tadi bertemu sebelah tangan sebenarnya cintanya gitu iya bener tapi kan begini nih ini begini ke Andri ini kan banyak nih setiap perumusan pembuatan undang-undang diprotes ujung-ujungnya adalah tidak sepakat silahkan JR seperti yang dibilang Lasma dan itu tidak sekali dua kali ya oh ini buslo juga seperti itu KPK Minerba dan sekarang kita menghadapi undang-undang energi baru dan energi terbarukan iya emang undang-undang RUU sorry RUU Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan saya pandi gini rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan oke itu di depan mata tuh iya kan apakah kemudian kita juga akan menggantungkannya ke M ha ha gimana gila Andri iya kalau saya lihat mungkin atau gini sebelum kesana pertanyaannya menurut kamu kecenderungannya di pembahasan yang kamu ikuti ya iya itu akan mengarah ke disahkan nggak? pasti disahkan dan pasti nggak berpihak kepada publik juga karena kalau misalnya kita bisa bilang rezim ini tuh rezim yang penuh dengan undang-undang yang antik-antik yang aneh lah problematis dan selalu pasal yang apa namanya argumen yang selalu disodorkan ke publik kalau nggak puas bawa ke MK nggak puas bawa ke MK padahal sebenarnya kalau mau mempuas untuk undang-undang yang baik sebenarnya undang-undang itu nggak banyak diprotes publik iya bener dan tidak perlu diprotes sampai dibawa ke MK gitu karena substansinya proses secara proses dia mengakomodir suara publik kemudian secara substansi dia berpihak kepada publik gitu agar sebagai regulator dia itu kan perlu mengatur ya membuat undang-undang harusnya mengatur bukan berpihak kepada satu sisi iya nah kalau yang terjadi kemudian publik ramai-ramai membawa itu menguji karena pasalnya bermasalah maka kualitas proses sama kualitas substansi pasti bermasalah dan ini bukan satu dua kali aja undang-undang minerba kemudian KPK kemudian Omnibus law gitu jadi pemerintah kemudian BPR sibuk membuat sesuatu yang pada akhirnya diprotes publik padahal seharusnya undang-undang yang baik itu undang-undang yang diterima oleh publik karena kita yang akan jadi pihak yang diatur lah ya istilahnya dalam substansi undang-undang tersebut nah ternyata saya sih melihat begini kecenderungannya tuh pemerintah kan sebenarnya dibalik sebuah undang-undang yang buruk atau dibalik sebuah peraturan yang buruk dan itu kemudian dipertahankan mati-matian kita bisa bertaruh pasti ada konflik kepertinya iya dibalik undang-undang yang buruk entah prosesnya atau substansinya pasti ada konflik kepertinya apa dibalik begitu kuatnya gitu ya memaksakan satu peraturan yang padahal itu banyak di komplain atau diprotes kita percaya kok pembuat undang-undang itu kalau mau bersikap objektif mereka mampu merumuskan undang-undang itu secara substansi maupun proses dan mahal kan bikin dan mahal gitu masa akademik aja iya dan kalau misalnya undang-undang sesuatu produk atau undang-undang dipercepat kita juga harus paruh siapa yang dihubungkan karena proses penyusunan undang-undang yang baik dia harus melewati proses yang lama atau kita juga gak menuntut pemerintah atau DPR itu sebagai pabrik regulasi gitu kalau semakin banyak regulasi malah sebenarnya ada gak bagus juga kan tetapi kalau membuat regulasi kemudian dipercepat substansinya di apa namanya diprotes banyak orang pasti itu ada konflik kepentingan dan itu terjadi di undang-undang KPK di undang-undang KPK Minerba Omnibus Law dan paling mungkin kalau misalnya ada undang-undang yang terbaru soal energi baru terbarukan ya dia pasti akan diprotes juga karena substansinya gak menguntungkan publik tapi gue jadi ingat tuh tadi Andri bilang undang-undang yang cepat itu dalam tanda kutip pasti ada sesuatu undang dibalik batunya iya tapi sebenarnya tidak hanya undang-undang yang cepat tapi undang-undang yang didorong pada saat-saat yang krusial atau pada saat-saat yang senyap gitu undang-undang Minerba itu kan pada saat publik lebih ramai-ramai menolak undang-undang enggak Omnibus Omnibus Law tiba-tiba cemplung disahkan undang Minerba padahal sebelumnya undang-undang Minerba diprotes dan kemudian di carry over kan ke periode berikutnya MK oh itu cepat banget tuh undang-undang MK tuh cuma berapa hari tuh dibahas tuh iya kalau saya sih lihatnya selain kita menguji undang-undang lewat ke undang-undang Minerba kita sebenarnya menguji kepercayaan publik terhadap MK jadi kita mungkin ditolak tetapi pada saat yang sama hampir publik hampir susah lagi percaya terhadap mekanisme seperti ini gitu karena udah prosesnya lama butuh waktu butuh tenaga sejujurnya rakyat itu pasti kalah iya oke jadi ya kalau misalnya dibawa ke MK ya orang bisa jadi karena merasa bahwa ya buat apa gitu dia gak punya gak dipercaya dan ket apa ya ketidak percayaan secara sosial itu sebenarnya harus jadi bahan evaluasi penting buat MK oke satu refleksi yang saya rasa cukup ini cukup mendalam tentu kalau kita punya waktu panjang akan banyak tuh kita bisa belejetin apa cerita dibalik undang-undang yang cepat atau disahkan pada waktu yang senyap atau disahkan pada waktu yang sempit tuh tiba-tiba nongol nyempil dengan waktu yang cepat disahkan blek aja gitu kepentingannya apa sebenarnya kalau kita bisa belejetin bisa tapi mungkin butuh waktu ya gimana i atau gini deh tadi kan pertanyaannya adalah di depan ada MBT nih iya kan masih RUU kalau menurut Andri tadi pasti disahkan pasti aku juga akan disahkan ya hehehe pasti disahkan satu aku tidak percaya dengan tagline yang terkadang dibuat oleh aturannya bisa saja itu legal tapi dia punya moral hazard yang tinggi oke jadi satu buah diksi itu walaupun undang-undang pilar terbarukan dan indah itu belum tentu betul misalnya penolakan orang terhadap biotermal ya iya saat ini ada oh iya di di padang ada satu khusus biotermal yang luar biasa ya iya di surik merapi sekarang ada 85 orang loh yang masuk rumah sakit karena ini lagi loh gasnya keluar lagi gasnya keluar lagi sebelumnya ada 5 orang yang mati jadi udah beberapa kali tapi tetap dibiarin cuma satu kali pembutuhannya ya di sedikan sementara artinya kan pemerintah selalu bilang oh gotermal itu baik kok gitu gak masalah apa-apa tapi nyatanya kan gak gitu loh nah kamu pemerintah kamu bisa aja DPR sama presiden lu bisa aja kok tempelin ini baik, ini baik, ini baik gitu atau, supaya di rog baik digilasih tempel baik baik terbarukan, terbarukan lama, gitu kan cuman itu gak fake, fake, fake gitu ya masu, masu, masu padahal ya iya, masu, masu, masu jadi aku kita nggak boleh terkecoh loh dengan semua hal itu jangan mudah untuk sesat mengikuti sesat pikir mereka walaupun itu dibuat dalam kerangka yang legal oke Kalau teman-teman bilang, rendah karbon, tinggi korban. Iya. Kalau dia rendah karbon, tapi orang sekitar mati, gak mungkin, kan? Tadi, Iyi nyontohin tuh, beberapa kasus untuk yang EBIT, di geotermal, di Nusumbar. Iya, biomasa. Oh, biomasa. Biomasa itu dimentauai berarti? Biomasa dimentauai. Dibangun bagus-bagus gitu, tiga biomasa. Lihatnya banyak banget, ah. Tapi, alhamdulillah ya, mati, gak beroperasi. Biomasanya mati. Iya, instalasinya mati. Instalasinya, PLTBM. Tidak dianggap penting soal masyarakat. Oke. Jadi, masyarakat sebenarnya butuh gak sih? Jangan-jangan mereka gak butuh, tapi ya, mereka memaksakan proyek. Kalau itu butuh buat masyarakat, pasti beroperasi dong. Oke. Ada contoh lain gak, Pak? Untuk yang mungkin di gedang-gadang sebagai energi baru, energi terbarukan. IE tadi misalkan ada geoterma, ada biomasa gitu. Kalau gak salah juga di beberapa di Jawa Barat ada yang di koi firing ya? Iya, iya. Koi firing dengan, itu dimana tuh? Di Indramayu. Itu ceritanya gimana? Ya, intinya gini sih, Bang. Seolah-olah beralih dari yang tidak bagus, kosor, gitu ya. Buat tembara dalam hal ini. Iya. Lalu yang bersih. Oke. Seolah-olah gitu ya. Nah, tapi apakah itu benar-benar bersih? Atau yang balik lagi ke TAI, ini dicap, ini yang bersih, ini yang baru pakai ya? Nah, yang juga, aku ibaratnya cuma pindah project aja. Oke. Padahal, jangan-jangan kebutuhannya gak ada. Sayang aja kan, paling-paling sedihnya itu adalah ketika, kalau di Jawa itu umumnya adalah pengadaan tanahnya kan, pengadaan lahan. Sedangkan lahan-lahan itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk bertani, gitu misalnya, untuk menghasilkan produksi. Tapi digunakan untuk hal-hal project yang padahal itu belum tentu bermanfaat juga buat masyarakat gitu. Jadi, ini pertanyaan sebenarnya, baik lagi kan, projectnya untuk siapa sebenarnya keuntungannya gitu. Ada project-project mangkrak gak, Sindri? Hmm? Project-project mangkrak? Ini tadi, III bilang, contohnya di Mentawai ini, PLTBM mati ya? Iya, tiga. Bukan mangkrak lagi, mati gitu. Mati. Ada gembaran gak? Mangkrak tadi udah disebut, yang berpotensi mangkrak juga lagi. Berpotensi. Misalnya, misalnya. Jadi gini, pemerintah itu sekarang sedang memaksakan membangun PLTU-PLTU di pulau-pulau kecil. Tersebar dari Sumatera sampai wilayah Papua. Nah, pertanyaannya, kenapa? Padahal pulau tersebut gak punya sumber daya batuk-gara. Tapi dibangun PLTU batuk-gara. Statusnya sempat proyek yang mangkrak, tapi tetap dipaksakan dilanjutkan. Dengan uangnya PLA sendiri. Nah, kemungkinan besar, kalaupun misalnya nanti gak dipasok hanya batu-bara, ya kemungkinan ada pakai Biomas. Dan itu, potensi mangkraknya besar. Karena bayangin, kalau misalnya kapasitasnya kecil, bisa sangat mudah dicukupi dengan energi terbarukan. Misalnya surya, pakai kombinasi misalnya di storage dan sebagainya. Tapi, aku malah jadi kepikiran begini, mau narik gambar besar, bahwa dari semua kekacauan yang terjadi mulai dari 2019, tepatnya di periode ke-2 Presiden Jokowi memimpin. Itu, dan ditarik lagi ke-2014, semua kekacauan di negara ini. Kalau kita bisa tunjuk satu pihak, itu dibaliknya adalah kartel narkoba. Bukan kartel narkoba. Itu beda ya? Kartel Ketubahara. Oke. Kartel 303. Kartel 000. Saya takut di... Semasa gasusnya. Nah, tapi kenapa saya bisa berani menyatakan bahwa ini semua pasti karena pihak-pihak yang punya kepentingan di Batubara, mereka orang-orang yang punya modal besar dan dihasilkan dari keuntungan dari Batubara, punya dan terhubung terhadap rezim yang sekarang memimpin, mendanai itu semua. Apa timbal baliknya, dari 2014 akhirnya masuklah itu program penyediaan listrik besar-besaran. Dan itu dari Batubara. Sejak 2014, produksi Batubara genjot habis-habisan. Enggak terkontrol. Sampai sekarang produksi Batubara kita tertinggi sepanjang sejauh. Kemudian, kalau misalnya dilihat gambar besar lagi, mulai dari kekacauan, kita sebut Revisi Undang-Undang KPK. KPK itu adalah ujung tombak paling kuat dalam pembenahan sektor sumber daya alam. Dilemahkan. Omnibus law. Omnibus law seperti itu, meskipun dikatakannya cipta kerja, cilaka lah ya, benar-benar cilaka itu. Jadi, substansi paling pokok dari Omnibus itu memberikan insentif terhadap industri Batubara. Loyalty 0%, perpanjangan otomatis meskipun itu sempat dibuka. Nah, yang kedua, yang sekarang, ada juga PP turunan Omnibus law. Yang mengatur soal limbah Batubara tidak dianggap beracun lagi, berbayar dan beracun. Meskipun sampai sekarang, nggak pernah dibuka ke publik. Itu per tahun, dua tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, sekarang Undang-Undang Baru, Undang-Undang EBIT, Energi Baru dan Energi Terbarukan. Semula Undang-Undang ini tuh harusnya namanya Energi Terbarukan. Urusnya apa? Angin, matahari, gitu kan. Tetapi yang diurus Batubara lagi. Jadi, kecenderungannya kalau kita tarik keseluruhan, banyak sekali regulasi-regulasi yang dibuat sedemikian rupa untuk menguntungkan industri Batubara. Bagaimana? Tidak gitu. Mereka, bahkan gini, pebisnis, pebisnis Batubara, dia menduduki posisi strategis untuk mengatur sektor energi. Di situ udah konflik kepentingan. Nah, gini, ini biar teman-teman yang nonton lebih clear aja. Andri tadi bilang bahwa tetap dibalik ini adalah oligarki Batubara lah. Kira-kira seperti itu. Emang dalam konteks baru terbarukan, ini terakhirlah ya, yang kemudian akhirnya nanti tolong tegasi juga kenapa ini harus ditolak gitu. Dalam energi baru dan terbarukan, memang Batubara seperti apa sih kok ini masih masuk di energi baru dan terbarukan? Ya, mungkin nanti secara hukum Mbak Lasma, Mbak Indira bisa nyambung. Tetapi, energi baru dan terbarukan. Itu memuat, kan awalnya energi terbarukan, kemudian dia kayak agak gaduh-gaduh gitu memasukkan baru. Baru yang masuk adalah Batubara sama nuklir. Batubara disebut energi baru. Dan itu sebuah konsep yang enggak lazim lah, enggak banyak negara yang begitu. Ada India, tapi India juga mengkategorisasikan baru itu untuk angin matahari. Kita Batubara dicairkan, digaskan, itu disebut energi baru. Dan berhak dapat di insentif. Jadi sebenarnya kalau mau cepat kaya, sebenarnya bukan jadi afiliator ini ya, apa namanya? Di nari apalagi. Di bidid gitu kan, tapi sebenarnya jadi pengusaha Batubara. Karena insentifnya banyak sekali. Dan EBIT itu, pokoknya kalau undang-undang yang menguntungkan industri Batubara, itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus tolak. Oke. Jadi guys, tadi jelas ya, dibilang oleh Andri intinya adalah energi baru yang dimaksud adalah bagaimana kemudian Batubara itu diolah, ada turunannya jadi gas, jadi cair, kemudian itu dikategorikan sebagai energi baru. Padahal intinya tetap aja itu Batubara. Sehingga di sini kemudian ruang-ruang si oligarki Batubara masih bermain. Dan ini kalau ngomong insentif, tadi Andri bilang insentif, berarti nyambung juga tuh. Dengan ketentuan di Omnibus Law yang 0% royalti bagi pengusaha Batubara yang berhasil mengembangkan nilai tambah. Jadi gasifikasi mencairkan, itu termasuk dalam kategori nilai tambah. Maka kemudian dia akan dapat insentif 0%. Itu ya kira-kira Andri ya. Jadi harus ditolak? Ya, kelihatannya sih agak teknis, tetapi sebenarnya kalau merugikan dana publik itu pasti merugikan. Itu pasti merugikan dana publik? Dan harus tolak. Harus tolak, oke. Itu merugikan dana publik atau menguungi publik? Dua-duanya. 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 Ya, lebih penting. Dua-duanya. Andri menjelaskan seperti itu. Bagaimana nih dengan pengalaman hari ini? Ini akan dibahas, maksudnya pengalaman hari ini tentang GR Minerba, putusan yang kemudian membuat kamu merasa bertepung sebelah tangan. Brokenhan ya? Brokenhan, itu satu. Yang kedua, kemudian, tadi ada ketidakpercayaan juga terhadap proses di MK belakangan ini dengan berbagai undang-undang yang sudah dilakukan uji material. Ini EBT, sudah masuk di Prolegnas. Bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan ini? Tolong kita hilangkan palunya yang di DPR. Supaya tidak diketok. Tidak diketok. Itu caranya. Oke. Oke. Jadi, bagaimana supaya tidak diketok dulu gitu ya? Iya. Karena bagiku, tidak cukup dengan melabel dengan hal-hal yang baik. Tapi prosesnya, bahannya harus baik. Masa iya, batubara gara-gara dicairnya dibayangkan? Oke. Itu bohong sekali. Itu memang sesat pikir, sesat moral, sesat, sesat segalanya lagi. Itu tadi baru, baru dari satu hal tuh, energi baru yang kemudian diantai batubara dan nuklir. Belum lagi kalau ngomong energi terburukannya. Biothermal. Biomasa. Kemudian kamu punya banyak pengalaman tuh, tentang hal itu. Ya aku kan juga setuju ya, kalau biomasa kan dia punya hutan tanaman energi, terus hutan, awalnya beragam, diseragamkan, itu buat tertentu, dibuat homogen. dibuat dibuat homogen, dirusak semua tatanya, lalu kayunya diampil. Jadi infelet, jual, jualnya keluar juga. Boleh buat kita kan. Nah ini kan gak benar ya, karena kita butuh hutan ya. Saat ini, apalagi kita mahasiswa berubahan iklim ya, saat ini sepuluh tuh, semaksimal mungkin, eksploitasi berlebihan terhadap kayu itu harus dibuatkan ya. enggak boleh yang rakus gitu, karena ada perasaan mengangkat ini ya. Ini kan enggak, butuh ya biomasa itu ya, sesat pikir, gotormal juga seperti itu. Karena memang aku tidak percaya ya, kalau dalam beberapa literatur yang aku baca, geotormal itu, mereka juga bisa meningkatkan eskalasi bencana. Apalagi kalau di wilayah, sesar gunung api beraktif ya. Nah itu menakutkan sekali hal-hal yang seperti itu. Mungkin karena AA jarang gempa, kami di Sumatera Barat sering. Enggak, di Bandung itu termasuk rawan gempa. Sama ya? Sama, sama. Jawa Barat itu termasuk satu wilayah yang intensitas bencananya sangat tinggi. Sumpah. Jadi, kalau kita nyolok-nyolok sembarangan kan, geotermal efeknya luar biasa ya. Apalagi kita enggak bisa prediksiin. Kebor. Jangan terlalu nyoklah. Jangan prediksiin, jangka apa di bawah itu. Oh, muncul aja. Terus kita mati. Oke. Muncul banget kan kematian kita lalu. Jadi, jangan sampai diketok di DPM. Iya, tolong kita ambil padunya gitu. Oke, oke, oke. Karena mereka enggak bisa di depan. Atau di mute. Langsunglah, gimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Dengan tadi tuh situasi yang tadi sama. Aku tertariknya tuh masyarakat bikin versi sendiri. Oke. Iya kan? Jadi, selamanya kan selalu dibilang. Ini buat masyarakat. Yaudah, mau enggak terima versi masyarakat. Oke. Jangan-jangan selama ini yang didorong itu adalah tetap industri-industri besar. Sedangkan, enggak ada willingness untuk, oke, masyarakat mandiri dan berkelanjutan. Dia menciptakan dan membuat energinya sendiri. Dan itu lebih berkelanjutan kan. Misalnya, contoh. Contoh aja, misalnya nanti kini satu wilayah yang itu enggak jadi PLTU-nya. Kita diganti, tapi ganti dengan versi masyarakat. Oke. Nah, itu lebih menarik sebenarnya. Benar-benar dari masyarakat, untuk masyarakat, ya kan? Oleh masyarakat. Oleh masyarakat. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Iya, betul. Energinya juga dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Iya, betul. Wah, bisa kaya kita anggap air yang sedih lagi? Ya, iya. Ya, bener. Iya, itu arik-arik dari demokrasi energi juga seperti itu ya. Tapi pasti PLTU-nya sendiri. Iya, enggak apa-apa kalau rakyatnya sejahtera. Iya, enggak apa-apa sih. Kalau PLN BUMAR mungkin apa, pasar kita bagi. Cocok, setuju PLN BUMAR. Anri, kamu mau dia bilang. Setuju, tapi enggak setuju. Jadi kamu lebih setuju PLN Monopoly ya? Enggak juga. Oke lah, guys ya. Kawan-kawan sekalian, itu tadi obrolan singkat saya bersama Indira, Lasma, dan Anri. Jadi, setidaknya hari ini kita ngobrol mendadak, itu pas Cap mendengarkan putusan MK tentang... Sidang yang mendadak. Judicial review Undang-Undang Minerba, itu putusan dan mengecewakan, menyedihkan. Terus kemudian juga kita ingat, di depan juga ada Undang-Undang RUU-EBT yang mungkin juga akan segera disahkan. Teman-teman tadi, baik Andri, Indira, maupun Lasma, mengingatkan ke kita, jangan sampai diketok, disahkan. Lasma tadi buat naskah tandingan, kasih rakyat gitu ya. Andri juga sudah mengingatkan bahaya dibalik kita semua tadi. Jadi mudah-mudahan, ini jadi semangat kita bersama sebenarnya, untuk menjaga kehidupan, untuk menjaga bumi. Supaya kemudian kita juga bisa bareng-bareng untuk menolak terhadap RUU-EBT menjadi Undang-Undang. Baik, terima kasih saya dari luptopi LPHI, di depan jalan di Penegoro. Sampai jumpa kawan-kawan sekalian. Salam dulu. Salam dulu. Salam dulu, kasih kerekam. Salam satu, semua. Salam dulu, kasih kerekam.